Apa Bu Yasa? Agenda hari ini terkait apa kalau boleh tahu? Agendanya adalah adanya pemberian kuasa dari Bapak Ibtu Rudiana kepada Pak Haki. Yang kedua adalah somasi terbuka untuk Dede Rizwanto, Dede Mulyadi, dan Diga Akbar. Kenapa kami sampaikan somasi terbuka? Karena kita tidak tahu alamat-alamat yang kami somasi. Dede Rizwanto di mana, Dede Mulyadi di mana, Diga Akbar, Cahyana di mana. Sehingga kita terbuka nanti akan sampai karena kan masing-masing sudah punya lawyer ya. Alasannya mungkin Bu, kenapa? Ya, kami melihat, apa, disini kita menyampaikan somasi untuk Dede Rizwanto, dan dia telah memberikan, telah memberikan keterangan, saya dengar tadi di notaris, mencabut keterangannya di pengadilan negeri Cirebon yang terbukang Tumumum pada tahun 2017. Nah, itu kan keterangannya di bawah sumpah. Dengan dia mencabut ini, berarti dia telah memberikan keterangan patuh di bawah sumpah, pasal 242, OKP. Dan kemudian dia juga menyatakan bahwa keterangannya ini adalah karena diarahkan, diarahkan dan skenario dari Ibtu Rudiana. Ini menimbulkan ujaran kebencian kepada klaim kami, dan juga 242 dan juga ITE karena diwawancara melalui channel Youtube Kang Deddy Mulyadi. Ya, terus kemudian masalah Deddy Mulyadi, ini juga kami sumasi, dia itu menjadi detektif dadakan, di mana dia mewawancarai macam-macam dan menyebar, luaskan berita-berita yang tidak benar ini. Ya, jadi, dan kami waktu di Cirebon pernah juga memberi, 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 memberi tahuan supaya stop jangan melakukan hal itu, tetapi tetap saja, jadi kami minta supaya meluruskan keterangannya dan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3x24 dan sejak hari ini, kalau enggak kita akan melakukan upaya hukum pidana, ya. Sesuai, dan kemudian Liga Akbar Cahyana ini hampir sama dengan Deddy Biswanto, yang mana dia mencabut laporan keterangannya di bawah sumpah, dan kemudian dia juga telah menyudutkan klin kami seolah bahwa semua keterangan dia itu dia lakukan karena ini, karena skenario dari klin kami, ya. Klin kami ini adalah saksi korban yang telah kehilangan dan atas anaknya dalam kesediaan dia korban. Nah, kemudian semuanya melalui wawancara di channel Youtube Kang Deddy, Kang Deddy Mulyadi. Jadi, ini kita somasi untuk segera meluruskan fakta yang sebenarnya dan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Tapi kalau tidak, berarti kita akan proses. Iya, memang permintaannya untuk melundukkan semua berita-berita hukum ini, dan sangat luar biasa kejamnya, ya. Dan itu juga, berarti kan dia menyangka dan dia kan memberi keterangan di persidangan dalam keadaan bebas, di bawah sumpah, kok sekarang bikin rekayasa seolah-olah diarahkan. Selama ini 8 tahun ngapain aja, kalau memang diarahkan. Kan ini baru-baru aja, gara-gara viral ini segala rupa. Ya, jadi kalau memang itu, waktu dia di persidangan, dia sudah bilang dong, orang terdakwa itu mencabut, ada tiga orang mencabut keterangannya di BAP itu, ya kan? Terdakwa lho, apalagi semua saksi. Selama ini dia, pasti kan hasil eksaminasi dari majelis hakim, tiga orang, dari jaksa, dari lawyer ini kan, kalau dia memang diarahkan, gak bisa. Karena dia BAP sendirian, di bawah sumpah, dia menjelaskan. Dan sudah 8 tahun, tiba-tiba nongol nih, karena ada viral begini. Jadi, dan itu tinggal pembuktian aja. Kalau kita laporan polisi kan tinggal pembuktian aja. Di mana pengarahannya. Karena dia di BAP, bukan di Polres Sirebon, tetapi kan sudah pendalamannya di Polda Jabat. Itu, itu tuh pangkatnya kan gak tinggi, ya. Kalau di Polda Jabat tuh pangkatnya, di rest krim umnya kombes. Jauh, mana bisa dia cawe-cawe. Gitu lho. Semua, semua kewenangannya di Polda Jabat. Itu, ya, jadi itulah yang jadi kita dirang nih. Kalau mau bikin hoax atau mau bohong-bohong, ada agak sedikit, itulah. Tau kebenarannya gimana sih, agak sedikit pintar lah. Bu Yersa, tapi kalau dari keterangan dari Kang Dedy Muradi, terus juga kekuasaan yang terpidana, dia itu sangat menyanyakan bahwa Ibti Rudiana itu tidak memberi klarifikasi atau membuat statement. Mungkin seperti apa sih? Mungkin seperti apa sih? Mungkin seperti apa sih? Nah, Kang Dedy itu harus mengerti bahwa Ibti Rudiana itu adalah seorang polisi aktif yang ada hirarkinya dan hari hirarkinya untuk bicara ke luar, instruksinya adalah rumas, bukannya dia nggak bisa bebas seperti kita-kita ini. Nah, tetapi karena sudah luar biasa pemberitaan yang hoax dan menimbulkan ujaran kebencian kepada dirinya dan keluarganya, sudah makin sedih makin terpuruk nih jadinya sehingga dia minta izin untuk menunjuk lawyer. Nah, itulah kami membantukan siang kan dia akan mencari keadilan dan kebenaran dan dia berjuang untuk itu. Coba kalau misalnya bukan Ibti Rudiana, korban, pembunuhan sudah diubur, kalau bukan siapa-siapa nggak ngerti apa-apa, mungkin kasus ini tertutup tinggal di neraka aja nanti peradilannya. Tapi karena dia polisi, dia punya insting polisinya keahlian ini bahwa ini aneh dan itu akhirnya terbuka. Dan delapan orang ini mau senang atau tidak senang atau mau benar atau tidak benar, itu juga melalui eksaminasi yang sangat detail dari pertama pra-peradilan udah kalah, udah ditolak. Kemudian waktu di persidangan, setelah dakwaan bikin esepsi. Udah itu di waktu rekonstruksi, bisa melawan, tidak mau rekonstruksi. Berarti kan mereka ini orang-orang yang kuat, berani, tidak dalam tekanan, ya kan, buktinya dia berani melawan. Saya tidak mau rekonstruksi. Terus sampai bikin dakwaan, bikin esepsi. Berarti kan ada lawyernya semua, jadi nggak bisa semenang-menang polisinya. Terus kemudian, waktu pemeriksaan, dia cabut BAP. Kan berarti bebas dong. Apalagi saksi Lingga Akbar dan saksi Dede Rismanto, terdakwa aja bisa cabut BAP. Memang BAP itu bukan sebagai barang putih, itu hanya sebagai pengantar. Dan keterangan yang benar adalah keterangan di persidangan. Jadi keterangan Liga Akbar dan keterangan Dede Rismanto adalah di persidangan di bawah sumpah. Sekarang dia cabut tuh, saya nggak ngerti cara berpikirnya. Dan dia berani mati, saya bilang.